Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman di video kali ini saya mau berbagi cara paralel paralel Wifi Indihome dengan tetangga memakai kabel LAN dan diparalelkan dengan Wifi TP-Link jadi rumah kita punya Indihome mau kita paralelkan dengan tetangga pakai kabelan dan tetangga itu kita pasang router TP-Link ini silahkan teman-teman lihat ini ah kabelan nanti dihubungkan langsung aja ini kabelan pilih kabelan harganya murah ada yang 2000 per meter ada yang 3000 ya kalau untuk TP-Link nya TP-Link itu murah sekitar 150.000 untuk tetangga jadi kita nanti bisa patungan bulanan jadi lebih murah ya ini untuk Wifi Indihome misalnya 20 mbps dan seperti video sebelumnya sebelum kita memasang memparalelkan router kita dengan TP-Link itu kita harus setting Portland Portland ini ya setting Portland Indihome kita lewat Chrome kalau teman-teman belum bisa nanti saya kasih settingannya atau bisa lihat di video saya sebelumnya itu ada sudah banyak itu tidak pakai lama langsung kita buka HP kita pakai Chrome dan posisi kita harus berada di rumah kita sendiri yang punya kita sendiri yang punya indihome ya jadi enggak Wifi kita enggak kecampur-campur dengan Wifi sebelah lebih memudahkan kita dalam menyetting langsung saja gas ini yang pertama kali yang kita lakukan adalah masuk ke Wifi HP anda kita setting Wifi nya dulu kita hidupkan Wifi nya ini Wifi nya sudah saya setting setelah masuk ke Wifi kita ke Chrome ke Chrome kita masuk Chrome ya kita ketikin IP address Wifi Indihome kita Fiber Home ini pakai Fiber Home Indihome ya yang ini Fiber Home tepatnya Fiber Home 6 HG 6243 C untuk IP address nya itu 192 titik 1.168.1.1 ini IP address untuk Indihome kita langsung kita masuk nah disini kita akan diminta password username dan password untuk teman-teman jangan pakai username atau password yang ada di belakang router itu di belakang router itu kan user dan user 123 atau admin 1234 jangan pakai itu kalau passwordnya karena ini pakai password khusus kalau kita pakai password yang ori yang berada di belakang router itu tertera di belakang router indium kita itu nanti brandingnya tidak akan ketemu untuk membuka port-port jalur kabelan tadi kita masukkan username itu admin kita ketik admin huruf kecil ini admin terus passwordnya kita pakai password khusus bawaan dari indium password khusus ini ini saya simpen kita home dulu saya simpen di catatan ini saya kita cari dulu password yang sudah saya simpen ini teman-teman nanti bisa pakai password ini saya sertakan di deskripsi atau teman-teman bisa cek di komen teratas kita kembali ke home nah ini kita masukkan password yang sudah kita salin tadi terus kita tempelkan disini ya kita tempelkan nah setelah kita tempelkan kita login penampakannya akan seperti ini kawan-kawan oh ya yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen supaya saya lebih bersemangat dalam mengupload video-video seterusnya selanjutnya subscribe itu gratis kawan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman terus kita klik network kalau enggak kita klik network ini enggak kalah enggak bakalan ketemu ini namanya bread branding ini nanya kita klik network network nah sebelah kiri ini ada tulisannya wlan setting basic advance wv control wbs line setting broadcast setting ini bread setting kita klik bread bread band setting kita klik ya nah penampilannya akan seperti ini untuk wv saya itu sudah saya cintang semua biru ini line bending ini kita line bending terus kita cintang semua ini lan 1 lan 2 lan 3 lan 4 itu jalur pot untuk kita salurkan ke tetangga lewat kabelan tadi ya cintang semuanya aja jadi kalau nanti ada mau paralel lagi dengan tetangga sebelah lagingnya kita enggak usah perlu menyeting lagi kita cintangkan biru saja semua setelah kita cintang kita gudil ke bawah kita tekan apply nah karena ini saya sudah cintang semua jadi saya enggak perlu lagi menyettingnya terus kalau sudah kita hubungkan kabelan kita ke router tetangga yang mau kita paralelkan tadi kita paralelkan lewat TP-Link nah kalau begitu kita langsung menuju ke rumah tetangga yang punya router TP-Link tadi untuk kita paralelkan kita setting untuk password dan wifi kita masuk ya karena password wifi nya itu masih bawaan dari pabrik nah langsung aja ya kita kita ke rumah tetangga yang punya TP-Link belum kita membuka router ini kita harus menyimpan sandi yang ada di belakang ini ya belakang router ini harus kita ingat sandi buat masuk itu username admin password admin terus ini untuk password wifi nya ini 533081B pasang ini untuk password wifi kalau untuk password router ini admin admin untuk IP address nya 192.168.0.1 ya langsung kita masuk ke router nya silahkan teman teman buka hp untuk masuk ke wifi hidupkan wifi dan otomatis akan tertaut TP-Link 31BA nah terus kita masuk pakai password dari TP-Link tadi yang berada di belakang router untuk TP-Link saya ini eh sandi password wifi wifi itu 53308160 ini untuk wifi saya ya ini password wifi bawaan TP-Link saya kalau buat teman teman jangan ngikut saya kan beda-beda password wifi nya itu ya harus dilihat dulu di belakang routernya langsung kita sambungkan setelah itu otomatis ini akan tersambung dengan TP-Link yang kita paralelkan dengan wifi Indihome posisi kita ini berada di tetangga yang punya TP-Link yang kita paralelkan di Indihome supaya langsung ketetek terus kita masuk ke Chrome buka Chrome HP kita buka Chrome ya terus kita tulis IP address TP-Link nya tadi sudah kita lihat di belakang router 192.168.0.1 kita masuk nah kita akan diminta password ini password router kita ini untuk password router saya sarankan untuk yang original saja yang tadi sudah kita lihat di belakang router itu username admin huruf kecil admin terus passwordnya admin passwordnya admin juga setelah kita tulis dengan benar huruf kecil semua ya kita login masuk nah penampakannya akan seperti ini penampakannya akan seperti ini masuk ke TP-Link kita akan mengganti password wifi dan nama wifi kita supaya tidak sembarangan orang bisa menautkan wifi langsung kita masuk ke quickstube ini kita masuk ke quickstube yang saya tandai masuk quickstube tampilannya akan seperti ini kita tekan next tampilannya akan seperti ini kita disuruh untuk memilih sebagai release router atau wishp itu untuk tidak pakai kabel terus access point atau rank extender nah kita tekan next saja ini kita karena untuk router kita pakai release router kita tekan next saja nah setelah kita tekan next tampilannya akan seperti ini ini kita disuruh mengisi auto detect dynamic ini ini kalau teman-teman mau pilih dynamic bisa kalau mau mengubah static IP ini bisa static IP seumpamanya biar tidak bertabrakan itu seumpama tetangga kita ada yang punya wifi sama atau kita paralelkan lagi ke wifi ke router yang sama seperti router TP-Link ini jadi kan dua router sama IP-nya harus kita ganti gitu tapi untuk sementara kita bahas untuk yang ini paralel dengan indium saja saya pilih auto saja kalau lebih aman auto terus kita petik naik kita petik naik klik naik klik naik aduh maaf ya ini malah keluar kita klik naik nah tampilannya akan seperti ini ini kita petik naik lagi nah ini tidak usah diapapain kita klik naik lagi nah kita disuruh ini data TP-Link kita ini wifi kita router kita masih namanya TP-Link dan password-nya masih bawaan dari router yaitu 5330 81 60 untuk mengubahnya tinggal kita ganti aja namanya TP-Link seumpamanya kita ganti nama Triasur Indonesia ini nama wifi-nya saya Triasur Indonesia terus password-nya password-nya ini sandi 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 password untuk untuk wifi kita ganti ini kan yang masih original kita ganti apa ya saya suka hati teman-teman semuanya kita ganti cantik 123 123 kita ganti cantik 123 terus kita klik neck neck-nya kita klik ini perlu diperhatikan ya ini ada tulisannya enter ada karakter 8-63 berarti maksimal itu minimal 8 kata 8 huruf dan maksimal 63 bisa dikasih angka juga ini saya kasih cantik 123 langsung kita klik neck nah tampilannya akan seperti ini setelah itu save to menyimpan setelah kita simpan otomatis kita tidak terhubung lagi dengan wifi karena wifi nya tadi telah kita ubah nama dan password nya kita home saja kita kembali ke wifi ini kita ini lihat teman-teman wifi kita sudah berubah nama wifi kita sudah berubah treasure indonesia terus kita klik untuk sandinya sandinya tadi cantik 123 terus kita sambungkan klik nah wifi kita sudah tersambung ya setelah itu kita home kita kembali ke chrome tadi chrome tadi ini chrome nah kita refresh dulu ini konfirmasi help kita cek release nya ini untuk release itu ini sudah masuk browser indonesia mode kita bisa pilih ini kita pilih yang 11 bgn micat channel auto lb terus ini sudah benar ini nah sekarang wifi kita sudah bisa terhubung dengan indihome ini sudah terhubung dengan indihome kita tinggal pakai kalau mau ganti password password ini ganti nama sekian dulu dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar kita coba tes tes ini sudah masuk ya nah sudah sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.